Intro Oke halo mas bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di Dhani Haris Channel Dan di video saya kali ini kawan Saya bakal ngasih info ke kalian semua 10 motor paling irit di Indonesia Yang menurut saya ini adalah urutan daftar 10 motor teririt tersebut sob Jadi tanpa banyak basa basi di awal Langsung aja kita masuk ke videonya ya Supaya video ini tidak terlalu panjang durasinya Sehingga kalian tidak bosan lagi tuh Lihat-lihat video saya Oke langsung aja kita masuk ke 10 daftar motor teririt di Indonesia Nomor 10 Honda Supra X Lama Siapa sangka di urutan ke 10 Ada Honda Supra X Lama bermesin 100 cc Dengan raihan BBF 50 km per liter Motor tua ini masih tergolong sangat irit Untuk harian dan perawatannya pun tergolong murah Sperpat melimpah dan mudah diperbaiki Karena masih menggunakan mesin karburator Di urutan nomor 9 ada Honda Supra X 125 Dengan perolehan 55 km per liter Motor bebek ini sangat irit berkat adanya injeksi PGMFI dari Honda Mesin 125 cc-nya pun juga pertenaga Cukup untuk menerjang aktivitas harian kalian di kota Di urutan ke 8 ada Honda PCX 160 sob Lagi dan lagi motor Honda menjadi rajanya motor irit gan Honda PCX bermesin 160 cc ini Mampu memperoleh catatan 56 km per liternya Dengan bodi besar dan cc besar Honda tetap mampu menjaganya tetap irit dan bertenaga Good job Honda Di urutan ke 6 ada Honda Revo X Honda memang identik dengan motor irit Honda Revo X bermesin 110 cc dari Honda Honda yang sudah mengusung teknologi injeksi ini Mampu memperoleh jarak tempuh 60,5 km per liter Motor bebek yang lebih terkenal oleh netizen sebagai dep kolektor ini Memang sangat banyak digunakan pada sektor delivery di Indonesia sob Di urutan ke 5 ada Honda Blade 125 fi Tidak disangka-sangka motor buatan Honda yang justru lebih jarang terlihat melintas ini sangat irit gan Honda Blade 125 fi ini memiliki mesin 125 cc dan mampu menempuh jarak 61,8 km per liter BBM gan Bodinya yang besar dan kekar ini justru kurang diminati oleh masyarakat Indonesia gan Di urutan ke 4 ada Honda Genio Motor Honda yang dirilis tahun 2019 ini tergolong motor baru sob Dengan basic mesin yang sama dengan Honda Beat dan Honda Scoopy ini Sama-sama memiliki kapasitas mesin 110 cc dan mampu menempuh jarak 62 km per liter gan Irit banget motor metik ini Di urutan ke 3 ada Honda Scoopy fi 2021 gan Motor metik Honda yang satu ini sangatlah menjadi idaman para remaja di negara berflower ini Desain yang menurut saya kini makin keren Scoopy full injeksi ini tergolong sangat irit gan Mampu menempuh jarak 64 km per liter Di urutan nomor 2 ada Honda Beat 2021 Motor metik Honda sejuta umat adalah Honda Beat pastinya Selain model yang compact, tarikan ringan dan sekarang menurut saya pribadi model Honda Beat ini keren abis gan Sudah compact, irit, lagi bisa tembus 65 km per liter Itu sangatlah irit untuk sebuah motor metik bermesin 110 cc sob Di urutan pertama ada Suzuki Next generasi kedua Sangat tidak saya sangka bahwa posisi pertama diisi oleh motor Suzuki gan Yaitu Suzuki Next generasi kedua Dengan perolehan jarak tempuh 68 km per liter Sangat irit sekali Good job Suzuki Nah itu tadi adalah 10 motor teririt di Indonesia gan Apakah salah satu motor kalian masuk daftar? Silahkan berikan di kolom komentar ya Perlu kalian ketahui bahwa konsumsi BBM motor yang termasuk dalam daftar digunakan pada jalanan datar dan santai kan Kalau kalian pakainya gaspol terus, apalagi treknya naik gunung ya bakalan boros ya Semua tergantung banyak hal Bobot rider, berboncengan atau tidak Trek, bahkan tekanan ban pun berpengaruh pada konsumsi bahan bakar motor kalian sob Oke, semoga video kali ini bermanfaat Dan buat kalian semua yang punya ide konten ya Silahkan tuangkan di kolom komentar sob Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai terakhir Jangan lupa buat subscribe Ayo dukung aku supaya sampai ke 100 ribu subscriber sob Terima kasih banyak buat kalian semua Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax